Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Anak-anak jumpa lagi dengan Miss Nigga dalam pelajaran musik Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai trampus nada Minggu lalu kita sudah belajar trampus nada Yaitu memindahkan nada dari notasi balok ke dalam notasi angka Kali ini kita akan belajar memindahkan nada dari notasi angka ke dalam notasi balok Baik anak-anak berikut akan misjelaskan cara men-transfus nada dari bentuk notasi angka ke dalam notasi balok Sebelumnya ini masih sama seperti minggu kemarin Ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama letak dan urutan nada Kita harus tahu posisi nada dalam notasi balok Dan juga posisi nada dalam notasi angka Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan kedua adalah bentuk dan nilai nada Bentuknya nada dalam bentuk notasi balok dan notasi angka Dengan ketukan yang berbeda tentunya bentuknya berbeda juga Nah ini Miss sudah buatkan contohnya kita akan coba praktekkan Mulai dari nada ini adalah potongan dari lagu yang sudah Miss berikan ke kalian Kita kerjakan sedikit untuk sebagai contoh Kita nyanyikan do re mi fa sol sol la fa do la sol Kita coba ya Nada yang pertama Nada pertama ada nada do kemudian re ada mi ada fa dengan garis di atasnya Berarti dia mempunyai nilai setengah Kita buat terlebih dahulu bentuk notasi baloknya Kita tulis do re mi fa Do Kemudian ini re Ini mi Ini fa Nah ada garis di atasnya Berarti dia mempunyai nilai setengah ketuk Dalam notasi balok kita juga akan garis di atasnya Kita beri garis di atasnya Kemudian kita beri warna hitam Di sana juga berwarna hitam Selanjutnya ada nada sol Kita tulis terlebih dahulu nada solnya Tidak ada Tidak diikuti titik Berarti dia berwarna hitam ya Selanjutnya ada nada sol juga Tidak diikuti titik Berwarna hitam Oke kita lanjut ke nada la Fa Do tinggi Dan la Ini juga diberi garis di atasnya Berarti dia mempunyai nilai setengah ketuk Kita buat dulu nadanya La ada di sepasi 2 Oh maaf La ada di sepasi 2 Kemudian nada do tinggi Nah seperti ini Kita berikan garis di atasnya Dan berwarna hitam Oke untuk nada yang terakhir Ada nada sol yang diikuti Satu titik Kita buat terlebih dahulu nada sol Ada di garis 2 Kemudian kita lihat Bentuknya Diikuti titik 1 Berarti dia berwarna putih Sudah selesai Baik anak-anak Itu tadi penjelasan dari Miss Niga Tentang cara terampus nada Dari notasi angka Kedalam notasi balok Nah tugas kalian adalah Mencoba Mengerjakan worksheet yang Miss Bagikan dalam lesson kit Selanjutnya kalian foto Kemudian kalian kirim di Google Classroom Sekian dari Miss Niga Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya